Pemkap Tuban melalui dinas perpustakaan dan kearsipan Tuban, terus menggenjot minat literasi masyarakat bumi wali, dengan mengadakan bazar buku murah, yang bertempat di gedung budaya lokat Tuban. Dari pantauan blogtuban.com di lokasi, nampak ratusan buku yang dipamerkan tersebut bukan hanya buku lokal saja, melainkan juga internasional dengan semua jenis buku. Mulai dari buku anak, novel, buku agama ataupun berbagai jenis buku lainnya. Kepala Dispersib Kabupaten Tuban, Nur Hamid mengatakan jika bazar buku ini diselenggarakan guna memberikan akses kepada masyarakat di Tuban, berkenaan dengan pengadaan buku murah yang berkualitas. Di samping itu, Wahid menjelaskan bahwa kegiatan ini juga sebagai upaya dari Pemkap Tuban untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Tuban. Sebab dengan bazar murah ini dapat mendorong semangat literasi masyarakat Tuban bertumbuh. Oleh karena itu, ia berharap agar masyarakat dapat memanfaatkan momen ini untuk berbelanja buku sesuai dengan apa yang dibutuhkannya. Sementara staff PT Misan Media Utama ada menjelaskan terdapat berbagai macam promo menarik dalam bazar buku tersebut, baik buku agama, anak ataupun novel, dengan harga Rp20.000 hingga Rp80.000. Ada pun event bazar buku Out of Tabos ini baru pertama kali diadakan di Kabupaten Tuban. Sebelumnya, pihaknya sering mengadakan event di Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Jakarta dan juga Medan. Lebih lanjut, pria ramah ini menambahkan bahwa bazar buku murah ini akan diselenggarakan di Kabupaten Tuban sampai 10 Desember 2023 mendatang, dengan jam buka mulai pukul 9 WIB sampai pukul 21 WIB.